Pertanyaan, saya enggak bisa membedakan antara MBSR, MBCT. Dari modul-modul pola hidup sehat, mana yang MBSR, mana yang MBCT? Pengertiannya dulu, MBSR itu Mindfulness Based Stress Reduction. Olah nafas untuk menurunkan stres. MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Cognitive itu otak, mindset. Maka saya berganti istilah, kalau dalam bahasa Indonesia, olah rasa sama olah pikir. Mana yang olah rasa, mana yang olah pikir? Dalam satu modul, itu bisa olah rasa, olah pikir, dua-duanya. Kalau yang modul, yang jelas-jelas olah rasa, empat. Serial empat itu adalah olah hati, di mana serialnya saja namanya olah nafas, ketenangan batin. Tapi harus simak dulu dasar teorinya, yaitu autonomic nervous system. Saya share, ulangin lagi. Jadi harus belajar dulu modul dasarnya, dasar teorinya. Bahkan itu dasar teori olah nafas, yaitu autonomic nervous system. Kalau masuk di YouTube, saya ulangin dari awal saja, atau dari sini yang tadi saya cari lagu. Maka Anda masuk YouTube, lalu ketik workshop empat. Workshop empat. Karena workshop satu itu regenerasi sel. Itu dasar juga, wajib. Bagi semua peserta olah nafas harus simak workshop satu. Sebelum yang lain-lain, ya harus. Kalau enggak gimana, ngertinya cara sembuhnya gimana. Workshop dua, itu Wimpov satu. Workshop tiga, itu Wimpov dua. Nah, workshop empat, itu masuk mulai serial MBSR dan MBCT. Maka Anda harus simak workshop empat. Dimulai dengan empat A, olah nafas, autonomic nervous system. Ini dasarnya teori. Simak dulu empat A ini. Lalu empat, yang empat tanpa A juga boleh. Dasar teori mengenai syarafagus. Nah, dua ini dasar MBSR dan MBCT secara teori. Baru ini betul-betul MBSR. Namanya olah nafas ucapan syukur, olah nafas ketenangan batin, olah nafas pengharapan, olah nafas cinta kasih, dan seterusnya. Ada banyak. Ikhlas, pengampunan, itu benar-benar lebih banyak MBSR. Olah nafas untuk mengatur rasa. Nah, tapi sebenarnya kalau pengertian MBCT itu kognitif terapi, kalau olah nafas MBSR yang murni, ya dijelasin soal misalnya cinta kasih, sudah penjelasan, nah penjelasan itu sebenarnya MBCT. Karena mempengaruhi kognitif saudara, konsep saudara, mindset saudara tentang cinta kasih. Sudah ngerti pentingnya cinta kasih, apa itu cinta kasih, mengapa cinta kasih, ini kognitif diterapi. Tidak pakai olah nafas sebenarnya. Kognitif itu lewat ceramah, baca buku. Itu kognitif. Kognitif terapi. Dengerin ceramah, itu kognitif terapi. Nah, ketika kognitifnya diterapi tentang cinta kasih, lalu bisa tarik nafas, buang nafasnya water breading, mau whiskey breading, dengerin lagu musik instrumental ya, tapi sambil hati ini diolah, batin ini berbicara. Berarti saya harus mengasihi, saya komitmen untuk mengasihi. Ketika komitmen mengasihi, saya mau mengasihi, saya mengerti arti kasih, itu kognitif. Nah, kalau rasa, merasakan kasih Tuhan, merasakan ingat-ingat kasih orang tua, ingat-ingat kasih, kalau lagi pacaran, dia sayang banget sama saya, kita luapkan hati kita penuh dengan cinta kasih, itu MBSR. Jadi sebenarnya dalam satu modul, dalam satu praktek, itu enggak bisa dipisah. MBSR, MBCT, itu sekaligus. Ketika dikasih pengertian, dengan audio dari saya, itu sebenarnya MBCT. itu Anda dikasih, sebenarnya kayak dihipno. Saya menghipno, saudara, dengan pengertian-pengertian, mengenai mindset, hidup ini buat apa? Kalau enggak mengasihi. Enggak mengasihi, hancur sendiri. Nah, ini MBCT sebenarnya sudah. Kalau Anda enggak mengasihi, rugi sendiri, Anda enggak mengampuni, sistem sekresi, macet, racun enggak keluar, karsinogen jadi kanker. Tapi kalau mengampuni, benar-benar ikhlas luar biasa. Maka sebenarnya sekresi, akan keluar, racun akan keluar, detok alami, enggak perlu jus detok, segala macam detok, tubuh ada sistem detok. Nah, ini MBCT sudah. Kenapa? Anda diberi pengertian, pentingnya mengampuni. Lalu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Saya harus mengampuni, saya mau mengampuni. Ini masih MBCT, kognitif terapi ini. Tapi betul-betul perasaan ini bisa lega karena mengampuni, damai sejahtera mengalir. Nah, ini MBSR. Jadi memang MBSR, MBCT itu enggak bisa dipisah. Kenapa? Karena rasa itu kan dipengaruhi sama pikir. Anda mikirin, mertua mau datang, tukang tadi datang, perasaan berkejolak. Jadi, bagaimana membetulkan perasaan? Bisa berfantasi, bayangin di bawah pohon, di pinggir sungai, amin sepohi-sepohi. Sudah lah, suami enggak usah dipikir, istri enggak usah dipikir, kita mikir yang baik-baik saja. Berpikir-mikir yang baik-baik, itu MBCT. Bayang-bayangin, yang tenang-tenang, sampai hati masih tenang, sampai rasa tenang, itu MBSR. Jadi MBSR, MBCT itu sebenarnya tak terpisahkan. Tapi kalau misalnya modul yang betul-betul olah rasa, misalnya modul 4, itu kan memang olah nafas. Tapi dalam audionya pun, itu saya masukkan konsep. Jadi sebenarnya itu MBCT juga. Tapi muatannya, lebih banyak di rasa. Selain workshop 4, maka yang juga lebih kuat ke arah MBSR, atau olah rasa, olah hati, itu namanya workshop 9. Kalau lupa tadi, 8 atau 9, oke, ketika saja, inner healing. Ingat, sama yang diingat. Inner healing, Jared. Namanya inner healing, luka-luka batin. Kan olah rasa dong. Itu workshop 9. 9A, 9B, ciri-ciri luka hati, sumber luka hati, dijelasin semuanya. Waktu dengar penjelasan, itu MBCT. Makanya kalau MBCT itu sebenarnya gak usah pakai audio. Saya gak kasih audio. Audionya inner healing. Nanti malah hanya dengar suaranya, gak dengar pelajarannya. Ini audio untuk kognitif terapi. Malah gak nyimak pelajarannya. Padahal kognitif itu adalah kotak kita, pikiran kita. Maka belajar dulu mengenai ciri-ciri sumber luka hati. Sehingga tahu, iya berarti saya luka hati nih. Wah tadi suamiku luka hati. Wah anakku tuh, pantas dia frigid, pantas dia anxiety disorder, panic disorder, dia ternyata minderan. Oh ternyata aja gak bisa fokus. Oh itu sumbernya ini. Jadi ngerti deh. Begitu ngerti dijelaskan dalam pelajaran dulu. Cara-cara bisa sembuh dari luka hati. Nah baru olah nafas. Waktu olah nafas itu olah rasa. Jadi sebenarnya ketika belajar mengenai MBSR pun harus dimulai dengan MBCT. Makanya MBSR, MBCT sebenarnya kalau John Kabat sih malah jarang nyebut MBCT dia. Udah MBSR aja. Mindfulness, stress reduction. Tapi sebelumnya ada coach-coachnya. Nah kalau yang lebih ini inner healing itu lebih ke MBSR. Kalau mau bilang lebih beratnya mana? Menitik beratnya. Kalau yang MBCT lebih ke arah pikiran. Itu adalah gambar diri atau self-image terapi. Atau self-image jarot aja. Gak usah berkakuk terapi. Self-image jarot. Itu modul 7 dan 8. Dimana mindset itu banyak sekali. Sebenarnya MBCT mindset terapi itu adalah aduh mau dibilang ratusan modul juga ada. Tapi yang paling penting menurut saya di dalam konsep MBCT konsep diri maka yang penting adalah pemulihan gambar diri. Populer gambar diri ini sebenarnya ada 9-10 modul. Kalau mau pelan-pelan 10 modul baru saya kasih 2 saja. Yang paling utama. Mengenai gambar diri. Ketika orang berpikir menilai dirinya sendiri maka itu sebenarnya MBCT mindset tentang dirinya yang menjadi fondasi nanti masalah kesembuhan relasi. Ini lebih banyak ke MBCT MBSR MBCT makanya saya tulis workshop self-image olah nafas MBCT jarot. Gambar diri 2 self-imestrasi MBCT jarot. Jadi kalau misalnya mau tahu yang mana MBSR MBCT bisa juga ketik MBCT jarot. Masih YouTube ketik MBCT jarot. Nanti itu file-file yang MBCT. MBCT MBCT 2 MBSR MBCT ini dikabung karena nggak bisa dibisahkan sebenarnya. MBSR diketik MBCT yang MBSR muncul juga. Body scan. Sekarang yang MBSR yang mana serangan yang modul 4 tadi? Modul 5. Jadi MBSR jarot. Anda bisa belajar mandiri nanti nggak usah cari saya nggak usah WA saya Anda ketik aja di YouTube WA saya mungkin 2-3 jam 5 jam baru dijawab Anda ketik di YouTube MBSR jarot langsung muncul. Modul MBSR yang selain modul 4 modul 5 ini caranya adalah belajar praktek makan kismis 1 butir sampai 3-4-5 menit diisep-isep dirasa-rasakan menghidupkan rasa ini waktu saya belajar di kelas John Kabat-Zinn ya ini nomor ini menjadi modul 1 saya ngajarin Wim Hof ini geser ke belakang modul 5 ya body scan itu MBSR banget kita rasain di jantung berdetak kita merasakan usus kita bergerak itu MBSR banget ya ini contoh MBSR jadi sebenarnya gampang ya MBSR itu adalah olah rasa MBJT olah pikir rasa dan pikir keduanya mempengaruhi hormonal hormonal mempengaruhi kesehatan kesembuhan orang bisa kacau hormon jadi minimum kista kanker hormon kacau imun kacau jadi otoimun selnya membelah error jadi kanker jadi banyak masalah sebenarnya bisa sembuh lewat MBSR MBJT di Wim Hof waduh testimoni kesembuhannya lebih maksudnya lebih fantastis gabung jadi satu ya itulah kenapa jadi pola hidup sehat ada MBSR ada MBCT ada Wim Hof simak aja satu persatu gak usah buru-buru karena kayak misalnya MBSR body scan itu satu modul Anda harus 10 hari jadi gak usah mikir modul yang lainnya dulu begitu masuk misalnya MBSR body scan Anda simak pelajarannya oh ternyata harus sampai bisa merasakan ritme denyo jantung ternyata harus bisa merasakan organ perut tapi saya belum dong Anda 10 hari saya tambah 15 hari ya tiap malam body scan aja kerjaannya masalah sampai nanti kalau betul-betul body scan ini mau di perdalam itu Anda bisa sampai tutup mata Anda tutup mata Anda bisa tahu ini dikasih kertas ini warna biru ini warna merah ini warna hijau dengan tutup mata jadi itu bukan sulap bukan sihir ya itu orang melatih kepekaan sampai begitu pekanya tahu ini besi ini ini wadah ditutup kayak tukang sulap wadah ditutup satu isinya pisau satu isinya kursi isinya kayu sama besi dengan merem atau buka mata pun kan gak kelihatan yang ini yang besi besinya pisau menghadap ke atas tutupnya kertas wadahnya diputer-puter ini kalau pas kena yang pisau nancep nih tapi tahu yang pisau yang itu jepret jepret ya dia pukul yang kertas anda bisa bayangin sampai seperti itu kalau mau tapi kan kita gak mau yang penting sehat aja lah gak usah sampai dalam tanda petik sakti tapi memang kepekaan kita jadi luar biasa saya dengar saya jadi jelas banget dengar motor dateng air manjur saya pikir listriknya naik turun tegangannya telinganya jadi makin tajam bangun tidur atau disini bawa raket ya cetek langsung kena aja telinganya tajam ini jaraknya 40 cm ini 30 cm sambil merem sambil tidur ambil raket cetek ini di atas kepala istri saya cetek istri saya aja mungkin gak dengar nyamun deketi kepalanya saya cetek itu ketika rasa kepekaan itu dilatih sedemikian rupa kita gak patuh teman-teman mungkin gak perlu seperti itu gak masalah apa yang penting saya sakit jadi sembuh itu orang MPSR MBCT kalau dulu namanya daman dulu ini meditasi tapi meditasi kan kesannya mistis nah sekarang semuanya bisa dijelaskan dengan tadi yang saya sebut di penjelasan di depan jadi sebenarnya manusia itu adalah roh jiwa dan tubuh roh ini hati nurani yang terdalam berkata agamanya kalau kristen trikotomi ada yang dikotomi dalam arti tubuh sama jiwa dan nyawa ini jadi satu jadi kalau mempercaya manusia itu ada tiga unsur maka roh jiwa dan tubuh nah jiwa ini bungkusnya roh kalau orang maka jiwanya atau kalau kita bilang ini hati nurani terdalam maka jiwa itu membungkus roh jiwanya ini isinya pikirannya negatif pikirannya cabul perasaannya kecewa kepahitan ada dendam iri hati kehendaknya nafsu egois maka dia gak bisa denger hati nurani yang terdalam kalau misalnya percaya soal Tuhan itu ada dan hidup dan Tuhan itu di dalam kita ini jiwa seperti ini gak mungkin denger suara Tuhan kalau kita gak pakai kata Tuhan-Tuhan misalnya dalam pelajaran-pelajaran ayah guru itu disebut ini tuh namanya guru sejati ayah guru itu sebutan untuk Pak Saiful Karim yang di kem kesembuhan holistik nah ini guru sejati di dalam sini hati nurani terdalam atau guru sejati yang gak pernah bohong mengajarkan kebenaran tapi kalau kita yang beragama lain ini adalah roh manusia dalam roh manusia ada roh kudus tapi tubuh jiwa kita gak pernah denger bahkan tubuh kita ini gak merasakan kehadiran Tuhan karena dibatasi oleh jiwa hati yang jahat hati yang khawatir takut begitu jiwanya bersih bahkan kita bisa seperti mendengar tuntunan Tuhan jangan pergi hari ini hujan jangan kesana ini bisa kepekaannya luar biasa hati nurani kita tapi kalau energi dari hati nurani yang kalau kristen berkata kuasa dari roh kudus yang dalam roh kita bisa tembus jiwa sampai ke tubuh nah kalau roh Tuhan yang mencapai tubuh apa yang Tuhan gak bisa sembuhkan itu dasar teori saya mengenai kesembuhan mujijat dimana kita harus membersihkan jiwa ini sampai roh Tuhan yang di dalam roh kita itu bisa keluar mencapai tubuh dengan istilah orang Kristen namanya kepenuhan roh kudus bukan cuma lidahnya aja dikoyang-koyang ngucapin kata-kata gak jelas lagi saya moaf kalau bicara begini tapi penuh roh kudus itu bagaimana roh Tuhan dalam roh kita itu bisa mencapai tubuh mengubarkan hati nurani membersihkan hati nurani mengubarkan roh tapi jiwanya harus bersih sampai rohnya sampai ke tubuh rohnya sampai ke tubuh kalau istilah menggunakan istilah David Hofkin ini dia gak pakai istilah roh-roh gitu dimana dia banyak kejiwa perasaan dimana orang takut malu itu ketakutan ke bawah ini kalau istilahnya juga dalam bahasa yang lain dalam tabel yang lain ini hell atau neraka tapi yang di atas ini sorga nah ini sebenarnya olah rasa itu bagaimana kita membuat rasa MBSR itu dimana kita punya rasa punya hati punya batin makanya disebut juga ilmu kebatinan gitu ya kita mengolah rasa ini dari rasa-rasa negatif kita naik ke atas naik ke atas naik ke atas naik ke atas sampai kita seperti orang namanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ini sorga apa itu sorga gitu ya kalau yang saya ambil yang bahasa Indonesia aja ini ya kalau ini bahasa Inggris peace peace dapet sejahtera joy suka cita kasih ini disebut dengan paradigma spiritual nah perasaan-perasaan seperti inilah yang kita kejar ya olah rasa dalam konsep olah rasa nah masalahnya bagaimana kita bisa mengolah rasa ini dengan kuat dengan cepat selain dengan ini beta alpha theta delta ini ritme nafas diatur tapi dalam konsepnya John Kabat-Zinn kan dia seorang dokter dia seorang psikiatri ya untuk mengolah rasa ini gak bisa tidak harus olah pikir olah konsep mindset ya makanya mindset itu sebentar saya tunjukkan lagi ya dalam teorinya dokter-dokter dat triskling heart kalau dokter-dokter dat triskling heart itu ada teori yang alternatif level kesembuhan kita sembuh dari makan sehat itu tubuh fisik kita olah nafas senci itu tubuh energi nah tapi disini ada tubuh mental dimana disini ada 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 tahu pemikiran kepercayaan jadi tubuh mental nah untuk bisa mengolah rasa maka tubuh mental kognitif itu harus diterapi maka kognitif MBCT MBSR tak terpisahkan begitu kognitif otak kita belief kita kepercayaan kita nilai hidup kita ini kita ubah kan misalnya hidup ini mau ngapain ya cari duit kayak saya 13 tahun kebakar ya aduh uang gak kekal kalau gitu saya mau cari yang tidak kekal yang saya mau cari yang gak bisa kebakar ada harta yang gak bisa kebakar ya nyimpannya di sorga kebaikan mulai deh berpikir tentang perlunya kebaikan pikirannya berpikir perlunya kebaikan hatinya akan baik ya pikirannya gak baik ya perduatannya bisa dilihat baik loh perduatannya bisa kelihatan baik ya kan wah nyumbang sana nyumbang sini karena otaknya punya konsep kalau saya memberi saya akan banyak diberi kalau saya banyak memberi saya banyak diberi kalau saya nyumbang saya diberkati ini pikirannya pikiran berkat ini pikirannya pikiran cari duit matrek Cuma orang lain melihatnya, banyak nyumbang dia. Dia nyumbang supaya nggak ngalami malapetaka. Dia nyumbang supaya diberkati. Itu mah cinta uang, itu mah dosa. Itu masih areal sakit dan neraka. Beda kalau gini. Orang itu kasihan, itu ditolong. Saya mau tolong dia. Jadi nolongnya itu karena kita mengasihi yang ditolong. Bukan supaya diri diberkati. Ini kan mindset. Ini kan pola pikir. Ini kognitif. Ketika kognitifnya diterapi, maka John Kabat ini bilang, olah nafas itu bukan tentang breathing. Setelah latihan olah nafas berbulan-bulan, akhirnya dibilang ini bukan soal nafas. Ini adalah perjalanan spiritual. It's spiritual journey. Kenapa perjalanan spiritual? Lagi saya pakai slide yang tadi. Karena istilah spiritual itu bukan soal Tuhan. Tuhan kalau dalam konsepnya mindfulness. Makanya orang itu beda konsep. Kalau kita orang beragama, kita spiritual itu perjumpaan dengan Tuhan misalnya. Kita sebutnya begitu. Tapi kita ambil istilahnya David Hofkin, bukan ustadz, bukan pendeta. Dia psikolog. Maka menggunakannya paradigma spiritual. Maka John Kabat ini menyebabkan olah nafas ini kita adalah perjalanan spiritual. Dari mulai rasa malu, takut, khawatir, karena sakit, stres, terus diajarkan mengenai acceptance, mengenai let go, terus mengenai love. Maka disebut perjalanan spiritual. Menuju paradigma-paradigma spiritual. Di sini banyak orang mengajar, kan? Di sini no pain anymore. Tidak ada sakit lagi. Yang ada sukacita, ada mesjahtera, yang ada kesehatan. Maka disebut perjalanan spiritual. Nah itulah sebenarnya MBCT. Perjalanan dari kognitif terapi. Nanti akan dirasakan waktu MBSR. Sampai akhirnya sebenarnya nanti kita enggak olah nafas. Kita hidup sehari-hari dengan mindfulness. Apapun yang kita lakukan, kita penuh penghayatan, kita sungguh-sungguh, kita penuh pengabdian, melakukannya bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Udah kesehatan datang. Nah sebenarnya kan saya bilang, yang susah itu bukan sembuhnya. Yang susah itu, gimana kita bisa sukacita, bisa mengampuni. Sembuhnya itu nanti bonus. Sembuhnya itu bonus. Kalau Anda percaya sorga neraka, ya malah sebenarnya sorga neraka lebih penting ya. Kita kanker, diobati ratusan juta, penyudaranya sembuh, penyudaranya mati, jadi tanah. Maka kalau kesembuhan hati, hati kita, jiwa kita, nyawa kita kan kekal. Maka sebenarnya sekali lagi, itu akan menjadi seperti perjalanan spiritual. Cuma dalam pola hidup sehat, atau dalam meditasi, dalam pola nafas, saya, Mas Gunggung, saya Kristen, Mas Gunggung Islam. Kita itu sepakat sebenarnya. Kita ajarkan nafasnya saja. Agamanya biar masing-masing. Kita ajarkan belief-nya saja, dalam hati nilainya. Kayak sabar, kasih, agamanya masing-masing. Supaya pola hidup sehat ini, dan juga OMG, pola nafas ritme, menjadi tempat bagi semua agama. Sama juga dengan Ibu Sinta. Ketika Ibu Sinta dulu ada pelajaran yang menurut saya masuk areal keyakinan, saya bilang, Bu, boleh nggak yang modul ini nggak usah diajarkan? Terus terang itu berbeda dengan keyakinan saya. Sama juga yang ayah guru ajarkan, berbeda dengan keyakinan saya. Maksudnya untuk sembuh, yang itu nggak perlu. Akhirnya beliau cukup berjiwa besar, baik ayah guru ataupun Ibu Sinta. Lalu modul yang berubah dengan keyakinan, itu dihapus, atau diturunkan dari program. Karena kalau ada, ya saya mundur. Begitu nggak ada, ya saya mau gabung lagi. Jadi supaya kita, apapun agama kita, kita merasa nyaman, dalam komunitas untuk mencari kesungguhan kesehatan. Cari surga neraka, ya di agamanya masing-masing. Yang Kristen jadi gereja, yang Muslim itu, ya saya untuk mencoba membatasi untuk dalam hal komunitas pola hidup sehat, maka saya gunakan istilah-istilah yang umum. ya. Terima kasih.